Vengeance, ini film yang rilis di tahun 2022, bercerita mengenai seorang penulis dari New York yang mencoba untuk memecahkan misteri kematian seorang wanita yang sempat berhubungan dengan dia. Ini film yang disutradarai, ditulis dan diperanin oleh B.J. Novak, dimana dia sempat jadi salah satu writer untuk series The Office dan berperan sebagai Ryan juga disana. Jadi begitu gue ngeliat dia membuat film ini, langsung masuk ke watchlist gue. Dan ini, seingat gue ini film pertamanya dia, jadi dari sisi script ekspektasi gue cukup tinggi. Dan gue selalu suka dengan sutradara yang rangkep juga sebagai penulis. Karena seharusnya dia paling tahu apa yang mau disampaikan ke para penontonnya. Secara cerita, kita ngeliat dari sudut pandang Ben ya, yang diperanin oleh B.J. Novak. Ben ini punya relasi intimate dengan banyak wanita. Jadi ketika wanita yang bernama Abby Lane ini mati, dia nggak terlalu tahu banyak tentang wanita ini. Bahkan lebih ke nggak peduli ya. Tapi justru kebalikan dari sisinya si Abby Lane. Dia bilang banyak hal tentang Ben ke keluarganya dia, sampai ngebuat si Ben ini diundang ke pemakamannya oleh keluarganya. Dan ketika disana, saudaranya Abby Lane yang bernama Taisho, mengajak Ben untuk menyelidiki lebih dalam apa penyebab sebenarnya kematian dari si Abby Lane ini. Sedangkan Ben disana hanya ingin mencari bahan cerita yang nantinya akan dia bentuk dalam format podcast. Kurang lebih itu sih yang menjadi gambaran untuk film ini ya. Dan itu aja yang bisa gue bilang juga tanpa harus spoiler. Karena ini film yang menurut gue termaksud punya misteri yang lebih dan cukup menarik sampai ke endingnya. Jadi dari sisi cerita bisa dibilang cukup simple dan terus berkembang ya. Tentang seorang pria yang mencoba mengambil kesempatan dari keadaan ini dan malah mendapat sebuah pelajaran. Kurang lebih itu sih yang gue tangkep ya dari film ini. Tapi buat gue, dibalik itu semua ini film yang punya pesan cukup kuat sih. Bisa dibilang sebuah gambaran dari keadaan yang ada saat ini. Sebuah refleksi di mana sekarang tuh banyak hubungan. Dan semua orang membuat podcast gitu. Bahkan termaksud gue juga ngebuat podcast. Orang-orang itu posting di sosial media mengenai kehidupan mereka. Dan kuat-kuatan bermain narasi. Karena kadang masyarakat tuh denger apa yang mereka mau denger. Dan percaya apa yang mau mereka percaya gitu. Sekalipun itu bukan fakta. Dan gue sendiri cukup jarang untuk dapet film yang bisa mereflect keadaan masyarakat. Terus ada sisi hiburannya juga. Simple tapi tetap ada bobotnya sih untuk film ini ya. Dari sisi pace buat gue. Ini kayak termaksud yang oke lah. Dialognya juga acceptable. Dalam artian gak ngebosenin. Karakter pentingnya juga cukup kuat dari sisi personality-nya. Dan perjalanan Ben karena Ben ini adalah karakter utama di film ini. Itu terlihat sih. Terutama kalau lo ngebandingin dia di awal film dengan dia di akhir film. Jadi cukup jelas progresnya gitu. Melalui pengalaman yang dia dapet selama berada di Texas ini. Dan setelah gue tonton juga. Gue rasa ini masuknya ke film yang... Mungkin ke genre drama kali ya. Bukan film action. Kemudian mungkin banyak orang yang ngeliat ini dari luar. Jatuhnya akan menjadi sebuah film yang banyak aksinya gitu. Tapi gue rasa orang yang mengharapkan ini film action akan kecewa sih. Karena bukan itu poinnya ya. Ada komedinya walaupun tipis-tipis. Dan dibawain dengan ringan gitu. Walaupun menuju ke bagian akhir film itu rada berat ya. Kalau menurut gue. Ada sedikit aspek westernnya juga. Dan ada noirnya juga. So, Vengeance. Ini film yang bisa dibilang berhasil menggampar gue ya. Di tahun ini. Film yang jelas punya bobotnya. Dan menghibur di saat yang sama. BJ Novak emang salah satu penulis yang cukup menarik sih. Dan gue harap dia bisa membuat film yang lebih baik lagi ke depannya. Karena buat gue film ini aja udah cukup bagus sih. Dan entah kenapa kena aja buat gue. Kalau ditanya rekomen apa enggak. Ya menurut gue ini film yang. Yang terbilang yang oke sih. Iya gitu. Bisa gue bilang ini sangat recommended. Mungkin salah satu film yang. Salah satu film terbaik yang gue tonton di tahun 2022. So, itu aja opini gue mengenai film Vengeance. Thank you for watching. It's me Patrick signing off.